Jurubicara Donald Trump, Stephen Chowung menyampaikan bahwa kondisi Trump saat ini dalam keadaan baik. Setelah nyaris tewas dalam insiden penembakan, Capres Amerika Serikat Donald Trump memilih untuk melanjutkan kampanye pada Senin 15 Juli 2024. Donald Trump juga berterima kasih pada para petugas penegak hukum dan penanggap darurat atas aksi cepat mereka dalam insiden tersebut. Melalui medsososial truk miliknya, Trump juga menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan untuknya. Trump menegaskan tak akan takut dan tetap teguh dalam menentang kejahatan. Donald Trump diminta beristirahat selama dua hari seusai penembakan. Namun Trump berubah pikiran dan memilih melanjutkan perjalanan ke Milwaukee, Wisconsin pada minggu malam waktu Amerika Serikat. Ia menyatakan, tak mau membiarkan siapapun termasuk pelaku penembakan untuk mengubah jadwal. Menurutnya, hanya Tuhan yang dapat mencegah terjadinya hal yang tak terpikirkan. Trump dijadwalkan untuk menunjuk calon wakil presiden dan menerima nominasi resmi dari Partai Republik. Ada pun kandidat cawa pres Trump yakni Senator J. DeFance dari Ohio, Senator Marco Rubio dari Florida, dan Gubernur Dakota Utara Daug Burgum. Dalam kunjungan ke Milwaukee, Trump juga akan didampingi oleh sang istri, Melania Trump. Belum diketahui apakah Melania akan ikut memberikan pidato atau tidak. Ada pun sebelumnya Melania telah menyampaikan kecamannya terhadap insiden penembakan Trump. Terima kasih. Terima kasih.